Sebenarnya puasa 6 hari setelah Hijul Fitri itu tanggalnya berapa saja? Puasa Syawal itu memang Dalam hadis ini Rasulullah tidak menentukan Barang siapa yang puasa Ramadan Kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal Rasulullah tidak menyebutkan 6 hari awal atau 6 hari akhir Desebutkan hari pertama, hari kedua Atau ketiga di bulan Syawal Tidak disebutkan Jadi itu boleh di random Boleh di acak Tapi konsepnya begini Konsepnya ketika dalam melakukan amal soleh itu Bersegera Kita tidak tahu Jadi kalau kita sudah ada waktu Tapi biasanya orang ini Di awal lebaran 1, 2, 3, 4 itu Banyak tamu yang datang Tapi kalau kita puasa Pada hakikatnya tidak masalah Tidak masalah Kalau kita mungkin Apa namanya itu khawatir dan takut Nanti kalau sudah masuk ke hari-hari berikutnya Sudah mulai kerja Susah segala macam Tidak masalah Disegerakan Tentunya bukan pada hari Idul Fitri tersebut Karena itu dilarang Jadi itu tidak ada pak Tanggalnya Jadi silahkan Boleh Tapi sekali lagi Lebih cepat Lebih baik Begitu dalam melakukan kebaikan Ya Latu akhir amalaka Kan ada kata Pepatah orang Arab Jangan diundurkan Amalmu ilalghat Selama engkau bisa melakukan hari ini Jadi konsepnya Cepat Kita tidak tahu Kadang ada Meninggal Nasi lain macam Kita kan Kaya Ya begitu Wallahu'ala Baik